Salah, mingat deh rumah saya Saya cinta sama Star Penyesalan Niko yang ditinggalkan oleh Starla Ditambah lagi ya guys Ayu yang ketahuan tentunya hamil oleh seseorang bukanlah dengan Niko Nah penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Nah sepertinya kita tahu bahwa di trailernya Kita pun disuguhkan adegan dimana terlihat ya guys Dimana disitu Ada dimana Starla yang meninggalkan rumahnya Niko Dan juga dimana Niko yang selalu terus-terusan dirayu oleh Ayu Yang mana juga disitu ya guys Terlihat ada Niko yang bersama Ayu Yang nampaknya terlihat Ayu menyusun sebuah rencana untuk berduaan dengan Niko Tapi tentunya ya guys Di balik itu semua terlihat ya guys Niko yang baru pulang ke rumahnya Terlihat barang-barang Starla yang sudah tidak ada di rumahnya Dan tentunya seperti yang kita tahu Starla sudah pergi meninggalkan rumahnya Nah dan ditambah lagi ya guys Starla pun disitu sangat begitu tidak tahan lagi dengan kelakuan Niko Dan tentunya disitu juga terlihat Niko yang sangat begitu menyesali perbuatannya Sehingga Starla pun meninggalkan dirinya Dan tentunya Niko pun disitu langsung nyampe ke rumahnya Starla ya guys Untuk meminta maaf kepada ibunya Starla Dan ditambah lagi Niko pun sangat begitu menyesal ya guys Atas apa yang telah ia lakukan terhadap Starla Ditambah lagi Niko pun mengatakan Jika Niko benar-benar mencintai dan menyayangi Starla dengan sepenuh hatinya Nah tentunya guys hal tersebut membuat Niko sangat begitu mewek-mewek Terhadap ibunya Starla ya guys Akibat ulahnya sendiri Ditambah lagi terlihat ya guys Arya yang sedang mabuk cinta terhadap Starla Dimana Arya pun disitu selalu terbayang-bayang mukanya Starla Dimanapun dirinya berada Dan tentunya Arya pun disitu mencoba untuk melupakan Starla ya guys Karena Starla dan Arya pun tidak mungkin bersatu Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana Starla yang sedang menaiki kuda bersama anaknya Terlihat kondisi Starla yang tidak membaik Tentunya disitu Starla pun merasa pusing dan tentunya Starla sampai-sampai jatuh dari atas kuda Wah tentunya guys di episode yang akan datang nanti kita bakal disuguhkan adegan dimana terlihat Nantinya Niko yang sangat begitu menyesal Yang telah ditinggalkan oleh Starla dari kehidupannya Dan tentunya Niko pun tidak akan meninggalkan hal tersebut ya guys Dan tentunya Niko pun akan mencari keberadaan Starla dimanapun Starla berada Karena Niko pun sangat begitu menyayangi dan mencintai Starla Meskipun Niko selalu menyakiti Starla Nah ditambah lagi ya guys Di episode yang akan datang nanti kita bakal disuguhkan adegan dimana cepat atau lambat ya guys Rencana musuhnya Ayu Yang mana saudara dari kembarnya suaminya Ayu tersebut Merencanakan sesuatu untuk menjebak Ayu Dan menghancurkan Ayu Nantinya Ayu pun akan hamil oleh seseorang Yang mana seperti kita tahu Ayu telah dijebak Oleh saudara dari suaminya yang sudah meninggal oleh Ayu sendiri Nah tentunya di episode yang akan datang nanti Kita bakal disuguhkan adegan-adegan yang sangat begitu seru dan menudangkan Makanya itu sangat sampai kelewatannya guys Untuk kelanjutannya hanya di SCTP untuk nanti sore Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton